Donasi dakwah YouFeed, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Dalam hadis yang lain, ada seorang Bani Israel yang dia adalah orang yang soleh. Orang yang soleh dari kalangan Bani Israel, suatu saat dia melihat saudaranya melakukan kemaksiatan. Kemudian dia larang saudaranya tadi. Ternyata saudaranya ini tidak mendengar, terus dia mengulang kemaksiatan lagi. Sementara orang yang soleh ini, yang tentunya dia tidak senang melihat orang berbuat maksiat kepada Allah, akhirnya dia marah. Sudah dibilangin, sudah dinasihatin, tetapi tetap dia melakukan kemaksiatan. Timbul rasa amarah pada dirinya. Sehingga dengan sebab marah ini, dia mengucapkan sebuah ucapan yang sangat berbahaya. Makanya kita dilarang untuk marah. Karena orang yang marah akan mengucapkan ucapan yang tidak dirilai oleh Allah, atau melakukan perkara yang tidak dirilai oleh Allah. Apa yang dia ucapkan? Yang dengan ucapan ini, Allah membatalkan seluruh amalan yang dia lakukan. Dia mengatakan, Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulah. Itu saudaranya yang melakukan kemaksiatan tadi. Dia orang yang soleh, marah ketika melihat kemaksiatan, tapi dia tidak bisa menjaga lisahnya. Dia mengatakan, demi Allah bersumpah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulah. Ini ucapan yang besar di sisi Allah. Bersumpah atas nama Allah, seakan-akan dia mengetahui yang gaib. Seakan-akan dia mengetahui bahasanya Allah tidak mengampuni. Padahal Allah SWT adalah Al-Ghafur. Ar-Rahim. Kemudian dia berani bersumpah di hadapan Allah, bahasanya Allah tidak akan mengampuni si fulah. Siapa dia? Sehingga bisa mengucapkan ucapan yang seakan-akan itu bisa memastikan. Maka Allah SWT mengatakan, Ketika Allah SWT mendengar ucapan ini di ucapkan oleh orang yang soleh tadi. Harusnya orang soleh yang dicintai oleh Allah. Tapi ternyata dia tidak bisa menjaga lisahnya. Bersumpah atas nama Allah, bahasanya Allah tidak mengampuni si fulah. Seakan-akan dia mengetahui yang gaib, seakan-akan dia bisa menggiring Allah, menyuruh Allah untuk tidak bisa mengampuni si fulah. Allah mengatakan, Siapa yang bersumpah atas nama diriku? Bahasanya aku tidak akan mengampuni si fulah. Siapa yang telah bersumpah baru saja, atas nama diriku bahasanya aku tidak akan mengampuni si fulah. Ini ucapan yang besar di sisi Allah. Kemudian Allah mengatakan, Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulah. Yang kamu katakan, bahasanya Allah tidak akan mengampuni dosanya. Aku telah mengampuni dia. Mungkin dohirnya dia berbuat maasiyah, tapi di dalam hatinya ada penyesalan yang sangat. Dia tahu bahasanya ini adalah maasiyah. Dan ini banyak terjadi. Orang berbuat maasiyah, dan dia sadar bahasanya apa yang dilakukan, ini adalah kehina. Ini tidak benar. Ini bukan di jalan Allah. Terkadang sebagian mereka, terjerumos ke dalam lembah hitam, dan dia menulis dalam diarinya sendiri. Ya Allah, kapan saya bisa keluar dari, ya, dari kemaksiatannya. Dia tahu bahasanya ini adalah sebuah kemaksiatan yang tidak diritai oleh Allah SWT. Mungkin di malam hari kelihatan dia berbuat maasiyah. Tapi di siang hari, ternyata dia memiliki amalan hati, memiliki penyesalan, ketakutan kepada Allah SWT. Tapi dia tidak tahu bagaimana keluar dari kubang kemaksiatannya. Ketahuilah bahasanya aku telah mengambuni sifulan, dan aku telah menghancurkan seluruh amalan. Itu amalan orang yang soleh tadi. Mungkin dia sholat, dia kuasa, dia melakukan amal soleh, tapi tidak bisa menjaga lisannya. Akhirnya, seluruh amalannya menjadi batal. Digugurkan oleh Allah SWT. Ini contoh khuasa kalian tentang bagaimana kewajiban kita untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mengucapkan semua ucapan yang dengannya justru akan menjadikan bencana dan musibah kepada diri kita, baik di dalam dunia kita, maupun dalam agama kita. Terima kasih telah menonton!